Intro Tiga orang tersangka pemerkosaan, penganiayaan, dan penjualan anak di bawah umur di Ciduk Satuan Reserse Polrestabes, Bandung. Modus tersangka ialah mengiming-imingi korban ponsel dan uang. Tersangka D, U, dan S diamankan aparat Polrestabes, Bandung karena menjadi tersangka penganiayaan dan pemerkosaan siswi kelas 1 SMP yang masih berusia 14 tahun. Selain mengalami kekerasan fisik, korban juga dijadikan PSK yang dijajakan di aplikasi micet. Korban dianianya dan diancam dibunuh jika tidak mau melayani puluhan pria hidung belang. Saat ini polisi masih terus melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap pelaku lainnya. Dari hasil pemeriksaan diduga masih ada sekitar 17 orang lagi yang diduga ikut terlipat. Ketiga tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Kena dengan salah satu pelaku di mesos Facebook-nya. Dan diajak ketemu, akhirnya kita orang ini akan di-handpon sehingga tak tidak perciwa pidana. Laku ini harus di-handpon waktu yang tidak terlalu lama dan suruh dasar-dasar polres Tabes Bandung itu terlibat untuk penangkapan. Sebelumnya korban dikabarkan hilang sejak 15 Desember 2021 dan dilaporkan ayahnya ke Polres Tabes Bandung pada 22 Desember 2021. Upaya pencarian orang tua korban yang menyebarkan foto anaknya di Facebook membuahkan hasil. Seorang warganet menyebutkan bahwa korban dijadikan PSK di aplikasi Michet. Orang tua korban kemudian berpura-pura memesan anaknya kepada salah satu pelaku. Korban yang datang bersama seorang pelaku di kawasan Halte Utara langsung diamankan polisi. Dari hasil pemeriksaan, korban dan salah satu tersangka berkenalan di Facebook dan diimingi-imingi akan diberikan handphone dan uang. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Mailana, Anyes melaporkan. Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa memastikan ketiga anggotanya yang menjadi tersangka penabrak sejoli di Nagrek akan dihukum seumur hidup. Salah satu tersangka yaitu Kolonel P bahkan sempat berbohong terkait peristiwa tersebut. Dua sejoli Handisaputra dan Salsabila ditabrak oleh tiga oknum TNI Angkatan Darat di Nagrek, Garut, Jawa Barat. Setelah itu ketiga oknum TNI AD ini membuang kedua korban di sungai Serayu. Berdasarkan hasil otopsi jenazah, Handisaputra dinyatakan meninggal dunia karena tenggelam bukan karena tertabrak. Jenazah Handisaputra ditemukan di sungai Serayu, Banyumas, Jawa Tengah sementara Salsabila ditemukan di muara sungai Serayu, Kabupaten Cilacap. Tim penyidik dari kesatuan TNI AD dan polisi telah menetapkan tiga oknum TNI sebagai tersangka. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan salah satu pelaku yaitu Kolonel P bahkan sempat berbohong untuk menutupi kesalahannya. Namun kebohongannya terungkap setelah dikonfrontasi dengan pelaku lain. Menurut Jenderal Andika, tiga prajurit TNI AD yang terlibat pembunuhan dosa Joli akan dihukum berat hingga hukuman mati. Namun pihaknya menginginkan ketiganya dituntut seumur hidup. Jenderal Andika juga menjanjikan peradilan bagi ketiga oknum TNI akan terbuka bagi publik. Tim Liputan E-News melaporkan. Predator seksual di Kota Medan, Sumatera Utara yang terbukti mencabuli enam siswinya difurni 10 tahun penjara oleh majelis hakim. Keluarga korban kecewa dengan putusan hakim yang dinilai lebih rendah dari tuntutan Caksa. Majelis hakim pengadilan negeri Medan yang diketuai Zufi Dahanum memutuskan fonis 10 tahun penjara bagi predator anak Benyamin Setepu. Terdakwa Benyamin Setepu yang merupakan kepala sekolah sebuah SD sekaligus pendeta yang terbukti berbuat asusila terhadap enam siswinya. Bahkan tersangka sempat membawa seorang korbannya ke sebuah hotel. Kuasa hukum korban yang menyebut putusan hakim yang lebih rendah dari tuntutan Caksa mencerminkan belum adanya keadilan bagi korban kekerasan dan pelecehan seksual. Hukum terhadap predator seksual ini saat ini di Indonesia satu orang korban sama sepuluh orang korban sama saja hukuman itu. Tuntutannya juga sama. Ini harus kita koreksi ke depan. Bahwa kami menghormati keputusan hakim hari ini, 10 tahun penjara. Ya benar, kita hormati. Kami berharap Caksa akan banding. Tapi kami mau sampaikan sekali lagi bahwa ponis ini, hukuman ini tidak memberikan sukacita kepada kami. Kami berduka, kami bersedih bagaimana anak-anak kita, semua anak-anak kita terancam oleh predator seksual di lembaga pendidikan. Bayangkan di sekolah yang bernama, yang sekolah berasaskan Kristen lagi. Pertanyaan di putusan pimpinan bagaimana, kita punya waktu tujuh hari. Kepikir-pikir ya, kemungkinannya ada. Kan kita punya waktu tujuh hari untuk pikir-pikir, banding atau terima. Dalam sidang sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut tersangka hukuman 15 tahun penjara. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, Anews melaporkan. Sebelumnya, seorang ibu di Bekasi, Jawa Barat menangkap sendiri pelaku yang telah mencabuli anaknya. Penangkapan itu dilakukan setelah sang ibu mencoba melapor ke polisi, namun justru diminta menangkap sendiri pelakunya. Seorang ibu di Bekasi, Jawa Barat secara mandiri menangkap pelaku penjabulan terhadap anaknya yang baru berusia 11 tahun. Peristiwa ini pun menjadi sorotan di media sosial. DN ibu korban mengaku telah mencoba melaporkan kasus penjabulan terhadap anaknya ke Polres Metro Bekasi Kota. Namun, bukannya mendapat keadilan sang ibu, malah disuruh polisi untuk menangkap sendiri pelaku berinisial AY. Usai diserahkan keluarga korban, pelaku akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka terancam pasal berlapis, yaitu pasal penjabulan anak di bawah umur, serta pasal perlindungan anak dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Polisi juga terus mendalami kasus penjabulan ini karena diduga ada korban lain. Sementara itu, hingga kini Mabes Polri masih mendalami dugaan pelanggaran aparat yang meminta ibu korban untuk menangkap sendiri pelaku penjabulan anaknya. Pendalaman dilakukan Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propa Mabes Polri. Tim Liputan AY News melaporkan. Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda, Jawa Barat, resmi merilis sketsa wajah terduga pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang. Sketsa merupakan hasil dari keterangan para saksi dan juga warga sekitar bersama bukti-bukti lainnya. Polisi mengakui hingga saat ini, polisi belum bisa menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menentukan tersangka pembunuhan. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat belum terungkap hingga saat ini. Polisi masih terus menyelidiki terkait kasus pembunuhan sadis ini. Setelah menyelidiki, polisi memperoleh sketsa wajah yang diduga merupakan pelaku. Dalam sketsa wajah yang ditampilkan terlihat sosok pria menggunakan kemeja kotak-kotak gelap dengan gaya rambut pendek. Sketsa tersebut didapat dari keterangan saksi serta rangkaian rekaman CCTV yang selama ini dikumpulkan dalam proses penyidikan. Sejauh ini, pihak kepolisian sudah memeriksa 69 saksi dan 15 diantaranya adalah keluarga korban. Kemudian yang terakhir, kami sudah melakukan langkah meneksa saksi yang potensial dengan mendapatkan sketsa wajah, sketsa wajah dari terbukai yang potensial dalam proses penyidikan. Sketsa wajah ini, menurut juga kepolisian dari pendidikan kepada pendidikan. Pengurus Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI mendatangi Polda Banten untuk menjemput dua tersangka buruh yang ditahan Polda Banten. Keduanya bisa pulang ke rumahnya setelah penangguhan penahanan diterima oleh pihak Polda Banten. Namun proses hukum masih berjalan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani mendatangi Polda Banten untuk menjemput dua tersangka buruh yang ditahan Polda Banten, OS dan MHF. Keduanya jadi tersangka atas kasus perusahaan ruang kerja Gubernur Banten Wahidin Halim dalam aksi buruh menuntut upah minimum provinsi. Menurut Andi Gani, mereka datang ke Polda Banten untuk menjemput anggotanya, sebagai bentuk kepedulian sebagai penguruh Serikat Buruh. Pihaknya juga berharap Gubernur Banten mencabut laporannya. Dan juga kami minta kebesar hati Pak Gubernur Banten, Pak Wahidin Halim, sebagai bapak, ini anak-anaknya semua, para buruh yang di Banten ini, agar segera mencabut laporan. Dan kami yakin Pak Gubernur pasti bisa mencabut laporan dan mengedepankan restoratif justis yang didaungkan oleh polisi saat ini. Menjadi penjamin untuk proses penangguhan penahanan, selain itu juga ada juga dari pihak keluarga, di mana itu memang sudah diatur pada pasal 31 Puhat, adanya kewenangan untuk memberikan penangguhan penahanan oleh penyidik. Penetapan tersangka dilakukan pasca aksi demo buruh yang megeruduk dan mengacak-acak ruang kerja Gubernur Banten, Wahidin Halim, beberapa waktu lau. Dari enam buruh, dua tersangka ditahan dan dikenakan pasal 170 KUHP dengan ancaman lima tahun penjara. Empat tersangka lainnya tidak ditahan dan dikenakan pasal 207 KUHP dengan ancaman 18 bulan penjara. Sementara itu, salah satu tersangka meminta maaf dan mengaku aksinya menduduki kursi di ruang kerja Gubernur adalah spontan. Dari Serang Banten, Mahesah Priyandi, Ainews melaporkan. Pemirsa ribuan buruh di Bandung, Jawa Barat kembali turun ke jalan menuntut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil agar merubah upah minimum tahun 2022. Para buruh menuntut kenaikan upah minimum di tengah terus melambungi harga-harga kebutuhan pokok. Ribuan buruh dari berbagai serikat di Jawa Barat kembali turun ke jalan menuntut perubahan upah minimum tahun 2022 yang tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Menyikapi aksi ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan pihaknya akan tetap patuh dengan peraturan tersebut. Meski demikian, dirinya menawarkan solusi lain yang tidak melanggar peraturan demi kenaikan upah buruh. Jadi di Jawa Barat kesimpulannya, untuk buruh yang baru masuk sebagai angkatan kerja baru, itu sesuai aturan PP36, di Jawa Barat tidak melanggar aturan di atasnya. Tapi bagi yang di atas satu tahun, itu bisa dinegosiasikan dengan pengusaha, rentangnya ada kenaikan dari 3,27 persen sampai 5 persen. Dan kita akan merapatkan dengan teman-teman serikat bekerja, keputusan Gubernur yang setelah skala upah ini, kita akan lihat, yang pertama adalah redaktionalnya, kemudian sanksi ketika tidak dilaksanakan, kemudian mengikat secara hukum tidak kepada seluruh perusahaan. Solusi yang ditawarkan Gubernur Jawa Barat diharapkan dapat menciptakan iklim ekonomi yang sehat dan saling mengutungkan. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, INews melaporkan. Kementerian Ketenaga Kerjaan berhasil memediasi kisruh antara PT Pertamina dengan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu atau FSPPB. Hasil mediasi, Forum Serikat Pekerja Pertamina Bersatu batal melakukan mokok kerja. Kementerian Ketenaga Kerjaan berhasil mengatasi kisruh antara PT Pertamina dengan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu atau FSPPB. Dirjen PHI dan Jamsos Kemenekar Indah Anggoro Putri menjelaskan mediasi berhasil menemui tiga poin kesepakatan dan menegaskan rencana mokok kerja dibatalkan. Berdasarkan hasil mediasi, kedua pihak sepakat memperbaiki kualitas komunikasi ke arah yang lebih konstruktif dan produktif, serta penyelesaian gaji yang disepakati kedua pihak dengan tetap memperhatikan rencana kerja anggaran perusahaan. Perusahaan juga memberikan kebebasan bagi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu dalam mengekspresikan pendapat dengan tetap mengacu pada perjanjian kerja bersama. Kedua belah pihak, artinya dari pihak direksi, dari pihak Serikat Pekerja sepakat untuk memperbaiki kualitas komunikasi dan dialog ke arah yang lebih konstruktif dan produktif. Ini yang lebih penting ya. Komunikasinya akan diperbaiki. Mengedepankan dialog bukan aksi-aksi yang merugikan kedua belah pihak apalagi merugikan masyarakat. Dan sebagaimana kita mungkin dengar adanya rencana mogok nasional oleh para pekerja Pertamina yang dijadwalkan semula besok Alhamdulillah pada sore hari ini niatan tersebut dibatalkan. Sekali lagi saya ulang dibatalkan surat izin mogok yang mungkin sudah disampaikan ke pihak-pihak amanannya akan segera dicabut. Kementerian Tenaga Kerja memastikan akan memfasilitasi dan memonitor pelaksanaan tiga poin kesepakatan yang telah dibuat sehingga ke depan Kisru tidak lagi berulang agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Dari Jakarta, Rizka Ayu, Ainews melaporkan. Pengamat ekonomi Smart Gemilang Indonesia Widi Atmadireja menilai langkah Kementerian Ketenaga Kerjaan dalam menengahi Kisru Pertamina dan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu atau FSPPB sudah tepat. Langkah tersebut perlu dilakukan untuk menghindari dampak buruk aksi mogok kerja terhadap pelayanan Pertamina kepada masyarakat. Widi Atmadireja berpendapat Kisru antara pekerja Pertamina dengan perusahaan tidak akan berdampak bagi BUMN lain. Menurutnya, Serikat Pekerja BUMN lain tidak akan mengikuti langkah FSPPB dalam merencanakan aksi mogok kerja karena budaya di setiap BUMN yang berbeda. Widi berharap kesepakatan yang terjadi antara Pertamina dan Serikat Pekerja bisa diikuti oleh BUMN lain yang saat ini iklim kerjanya sedang tidak stabil. Komunikasi yang baik menurutnya akan meminimalisir kesalahpahaman yang terjadi dan memperkecil resiko kerugian bagi masyarakat. Di pegawai Pertamina itu yang utama adalah dipenuhi. Kemudian yang kedua yaitu mungkin tidak akan dampak secara signifikan pada BUMN yang lain karena tentunya ada perbedaan antara budaya BUMN yang satu dengan BUMN yang lain. yang utamanya yang ada di Pertamina mungkin bisa dilakukan ya demo seperti itu. Tapi di BUMN yang lain juga tidak bisa dilakukan secara seperti itu karena budayanya itu yang berbeda. Kemudian juga dari sisi remunerasi atau yang didapat kesejahteraan juga yang berbeda tentunya juga tidak mudah. Mungkin diajak untuk demo di BUMN lain juga tidak mudah. Puluhan warga di Kolaka Timur berebut baju kaos yang dibagikan Presiden Jokowi Dodo. Presiden datang ke Kolaka Timur untuk meresmikan Bedungan Ladongi. Puluhan masyarakat di Kelurahan Ladongi Kebupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara berebut baju kaos dari Presiden Jokowi Dodo. Warga bahkan tidak memperdulikan pasukan pengamanan Presiden yang berjaga saat Presiden Jokowi melempar baju kaos dari dalam mobil. Tambah takut kepada pas Pampres warga semakin antusias setelah Presiden Jokowi turun dari mobil membagi-bagikan kaos berwarna. Presiden datang ke Kolaka Timur untuk meresmikan Bendungan Ladongi. Bendungan Ladongi dikerjakan oleh PT Utama Karya dan PT Bumi Karsa. Bendungan memiliki kapasitas 45,9 juta meter kubik air. Bendungan mampu menyuplai air untuk 3.604 hektare lahan pertanian di empat kabupaten. Dari Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Asdar Lantoro, AI News, melaporkan. Untuk menurunkan angka stunting, BKKBN meluncurkan program pemeriksaan kesehatan kepada calon pengantin di Boyolali, Jawa Tengah. Calon pengantin diharapkan menikah dengan usia ideal, dengan kondisi kesehatan yang baik. Program Pendampingan Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan dalam 3 bulan sebelum nikah kepada calon pengantin resmi diluncurkan di Pendopo Gede Boyolali, Jawa Tengah, pada Rabu Siam. Acara ini dihadiri langsung oleh Kepala BKKBN Pusat, Hasto Wardoyo, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Bupati Boyolali, Muhammad Said Hidayat, serta Menko PMK Muhajir Effendi. Dalam kesempatan ini, puluhan calon pengantin yang ada di Boyolali dihadirkan secara langsung untuk diperiksa kesehatannya. Dalam kesempatan ini, Gubernur dan Kepala BKKBN melakukan dialog dengan beberapa calon pengantin. Sesuai instruksi Presiden, angka stunting harus turun menjadi 14% di tahun 2024. Saat ini, angka stunting nasional masih tinggi, yaitu 27%. Salah satu pencegahan stunting yaitu menikah pada usia ideal, yaitu 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. Dari 100 orang yang menikah, masih didapati 20 orang yang menikah dalam usia dini. Dari data yang disampaikan oleh kementerian kemarin, ternyata Jawa Tengah, ya lumayan lah, lumayan bagus, tapi kita mesti akan menuju terus-menerus. Itu ngitungan kita, kalau jawa Tengah kurang lebih 500 ribu setahun, orang hamil, maka yang kurang lebih kita 20-an persen yang bermasalah, maka kita cari. Nah, aplikasinya itu, bisa kita pakai siapa namanya, tempatnya di mana, dan sebagainya, sehingga kita bisa intervensi. Baru pertama kali kita lonceng secara nasional dari Boyolali, yaitu pemeriksaan 3 bulan sebelum nikah. Ya, 3 bulan sebelum nikah. Karena kalau mau hamil, itu persiapannya 3 bulan. Ya, 3 bulan. Nah, makanya 3 bulan itu harus tahu tadi tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas, kemudian HB. Sudah itu ajalah, murah sekali itu. Daripada pre-wedding mahal sekali, lebih baik pre-konsepsi. Dengan tahun demi tahun, kasus stunting terus menurut turun, harapan kita ke depan ini juga dapat semakin turun dan menalmstantik. Peluncuran pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin ini diharapkan diikuti oleh wilayah-wilayah lain. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, INews, melaporkan. Minibus rombongan relawan erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Tabrak-Trak, satu tewas. Kami akan kembali sesaat lagi. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.